Pemirsa Ya kan Pemirsa puternik gitu ya Kalo melihat Eropa, kemudian China tadi, Indonesia sendiri gimana sih Pemirsa Tunggal Putri deh kalo boleh yang diomongin Kalo Tunggal Putri aku suka nih sekarang yang si Putri itu karena dia posternya tinggi kan udah gitu mainnya fleksibel Mungkin kalo aku liat dia kalo ngambil depan kakinya kurang ketekuk gitu mungkin karena efek tinggi kali ya tapi kalo dia lebih lentur lagi lebih enak lagi itu maksudnya Jangkauan juga lanjang ya Jangkauan, terus taktis aja dia bisa pukulan setengah langsung dia bisa lompat kalo kita kan kalo pendek itu harus muter dulu lah Harus bolanya harus siapain gitu-gitu kan Jadi lebih taktis dan sekarang kan dia hasilnya lumayan nih Betul Kadang juga aku ngucapin selamat kalo sumpah sama dia menang apa-apa gitu-gitu Cuma aku perhatian cuma satu, jaga badan aku bilang gitu Jangan sampe cedera Soalnya kalo udah fatal deh Apapun kalo lagi di atas cedera hancur maksudnya ibarang gitu Apalagi main tunggal ya Iya apalagi main tunggal Yang harus cover satu lapangan gitu ya Bener, bener, bener Terus gimana bak kalo ngeliat perkembangan ya oke Tunggal Putri Indonesia dulu gimana bak? Kalo sekarang sih agak mulai maju sih Ci, maksudnya dari yang bibit-bibitnya kan Kemarin juga ada bilkis ya lumayan ya Cuma sebenernya di maintain saja itu tergantung mentalnya Ci Kalo mentalnya di down lagi ya abis lagi sih kalo menurut aku Jadi emang harus disemangatin gitu loh kita kan butuh penyemangat Abis itu gimana maksudnya kalo lebih lugasnya tuh? Kan kalo kita turnamen kan kadang satu bagus, jelek Masih belum stabil lah Iya, terus abis itu tapi yang dibahas yang jelek terus Kan kayak ibarat kita di jelek-jelekin terus kan kita gak pede Tapi kalo kita dikasih yang motivasi, bagus kok lu tenang aja Cuma tinggal ini, oke gua pede nih, gua punya senjata nih gitu loh maksudnya Artinya ada progres lah ya Iya tapi kalo yang di omongin yang kurangnya Terus kan jadi kalo mau pertandingan, aduh kemarin gua gini deh Gua gini deh Jadinya juga dia gak pede sendiri juga ya Padahal kan sebenernya kalo kita udah dewasa tuh sebenernya lebih cenderung mental Daripada teknik ke fisik Soalnya kan kadang kalo udah capek banget kan ada second win Itu kan dari mental gitu maksudnya Udah gak liatnya teknik, udah gak liatnya fisik gitu loh maksudnya Gitu gitu kan Nah Be, berarti juga mungkin kesempatan harus lebih banyak ya Karena memang Tunggal Putri mungkin prestasinya belum seperti sektor yang lain yang mungkin selalu menang gitu ya Iya bener Tapi ngeliat persaingan Tunggal Putri dunia sekarang gimana? Kok merata banget ya Be? Iya Ci, kalo aku liat mungkin karena banyak pelatih yang pindah-pindah gitu Cik Mungkin dari kita ada yang di luar Dari luar Maksudnya ada di India Terus dari India ada yang ke Korea Jadi kayaknya mereka muter aja Jadi mungkin mereka berbagi ilmu juga sih Dulu kalo kita ngomong Eropa mainnya kaku-kaku nih Udah dibelok-belokin aja Sekarang udah gak bisa di gecek-gecek gitu gak bisa gitu Mereka juga bisa kenaan juga gitu ya Terus dan mereka kan udah punya power kan Karena dari lahir mereka udah tulangnya gede gitu Apalagi kalo sekarang udah tambah lentur kan tambah Berbahaya juga Iya makanya itu Kalo aku liat sih pengalaman aku kalo di Eropa tuh lebih taktis Ci Jadi kayak ibarat kita latihan nih Kalo kita kan latihan 3 jam Tapi kalo kita ngeluarin 50% kan kita butuh Butuh latihannya kan banyak Ya betul Tapi kalo kita cuma latihan 10 menit tapi kita 100% mati-matian kan kita naiknya cepet Iya Soalnya kalo aku liat di Eropa seperti itu Ci Jadi latihan cuma menit tapi mereka kualitas Jadi lebih ke kualitas daripada kuantitas Ya kuantitas kita butuh sih Cuma buat daya tahan buat apa Cuma tetep kualitas penting Kayak sumpah mah nyemes maju ke depan gitu kan Tapi kan harus nyemesnya yang full biar kita bisa maju ke depan Tapi kalo setengah-setengah orang ngelempar lagi ke belakangan kita kelabakan Jadi kayak bener-bener kualitas sih Makanya mereka majunya lebih cepet Oke good point Artinya kan kalo Asia mungkin ya Indonesia salah satunya memang biasa dengan latihan yang lama ya Latihan yang lama tapi itu tadi kualitasnya seperti apa Itu yang harus dipikir ya Iya bener-bener Artinya kalo memang bisa lama kualitasnya 100% ya itu akan oke Tapi apakah bisa seperti itu juga itu yang harus dipertimbang Iya soalnya tiap atlet beda-beda Ci Ada yang kuat ada yang kuat ada yang enggak Kita juga harus jeli juga Semua atlet ini pemain serang Ya harus kita sehari kasih serang biar dia pede Gak mungkin dulu kita kasih rally kan Iya Ntar lama-lama mainnya dia kayak terombang-ambing Jadi dia gak pede Tapi kalo pemain rally dikasihnya serang kan gue gak bisa nyerang nih gak tembus-tembus Ya dia harus dilatihnya rally Jadi tiap latih juga harus jeli Maksudnya semuanya dia pegang 6 atlet Kan tiap anak beda-beda Ya kasih sesuai dengan kebutuhannya dia jangan dipukul rata Kalo aku gitu loh Ci Karena pengalaman aku gitu ya Maksudnya Dan kemaren latih juga aku kasih kayak gitu Dan hasilnya ya Alhamdulillah bagus gitu loh Karena itu kan juga pede buat atletnya sendiri gitu loh Gue pemain serang Jadi kan gue tambah mateng gitu Dan yang terpenting lagi itu tadi ya kualitas ya Lebih daripada kuantitas ya Iya bener Nah tapi memang kadang-kadang di dalam latihan ini memastikan kualitas ini terjaga juga pelatih harus jeli ya Iya bener-bener Ci Nah itu memang tantangan ya Memang tantangan sih Waduh apalagi sistem rally point Iya rally point Karena kan mungkin kalo dulu oke Sebelas point kan abis itu pindah bola Mau kita lari banyak kek mau latihannya banyak Ya emang kita harus daya tahan Tapi kan sekarang kita service outside Kita lihat lawan udah dapet point Poin Jadi emang bener-bener lebih capek ke apa sih Kepikiran sih Ci Kan bener-bener kita harus fokus nih Kita meleng dikit aja udah kita hilang point Jadi emang bener kualitasnya tuh emang harus dijaga Apalagi dalam kondisi kita capek kan Itu yang lebih penting sih Iya 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 Jadi karena perubahan jenis permainan juga itu juga merubah tatanan untuk kepelatihannya Iya bener Kalo di China sendiri seperti apa perkembangannya kalo Febelia terakhirin Kalo di China kemarin kan aku cuma ikut suami ya Dan kita gak ngelatihnya bukan yang gede Kita dari klub kecil-kecil anak-anak sih Ci Lebih cenderungnya Tapi emang banyak ya disana itu Oh emang banyak banget sih anak-anaknya Banyak banget Emang pada suka olahraga juga Kan banyak banget kan Maksudnya mau olahraga badminkon Tennis meja emang banyak banget Oke Dan mungkin disana tuh wajib kali ya barangkali kalo olahraga ya Nah itu tergantung orang tua juga sih Ci Oke Yang kita jalanin hampir mirip kayak Kanada Sistemnya bisnis Bisnis dulu Mungkin kalo dia bagus mungkin baru ke tingkat provinsi Baru yang ke apa yang bener-bener elitnya mungkin ya Itu kalo seperti itu komunikasi gimana? Nah Suami aku belajar sedikit-sedikit bahasa Cina Waduh Luar biasa loh Febe? Enggak aku Kan aku di rumah aja Iya bener-bener Tapi Menjalani Kepelatihan Febe dan Andre memang udah passion ya? Iya emang Seneng sih Ci Cuali dunia kita badminton Kita mau sekolah mau kemana Kalo kita mau kerja kantoran kayaknya gak nyampe deh gitu loh Kalo mau ya bisnis Mau bisnis baju kek Mau bisnis makanan Mau apa Kita masih nyampe gitu loh Iya Maksudnya Lingkungan kita juga banyak kan Jadi maksudnya Ayo kita mau bisnis mau bikin ini Tinggal cari kokinya siapa Tinggal cari apa Kan lebih enak gitu loh Daripada kita kerja Sama orang yang Maksudnya Maksudnya masih satu badminton Dulu kan Emang kita pengen bikin klub gitu-gitu kan Bantu Kayak anak-anak Terus baju gitu-gitu kan Mungkin Kalo kita sukses sih pengen bisnis juga sih Ci Cuma kalo bisnis tuh gak ada matinya soalnya Iya 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 Maksudnya kan bertumbuh terus kan Iya bener-bener Apalagi teknologi sekarang apa-apa online Jadi sudah lebih mudah lah ya Karena online bisa Apa sih melakukan bisnis yang disukai gitu ya Iya 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 Tapi kalo sementara sekarang Tetep ya ngelatih Bebel betah nih Jadi ibu rumah tangga Maksudnya rencananya sampai kapan gitu loh Ada batasan gak Siapa tau abis itu Anakku umur segini Aku mau mulai ngelatih lagi ah Atau gimana tuh? Impian sih pengen banget ngelatih Ci Cuma maksudnya Tergantung anak juga sih Cuma prioritas tetep keluarga nomor satu Jadi kalo Apa Anak aku belum bisa ditinggal yaudah Maupun dia sampai sekolah Pokoknya prioritas keluarga nomor satu gitu Terbiasa loh Bebel Apa sih maksudnya Membuat Febel tuh gini loh Dulu dari Kerja sendiri Mandiri Semua Apa ya Penghasilan cari sendiri Sekarang beneran Jadi ibu rumah tangga Totalitas Apa yang membuat Febel tuh Maksudnya Betah gitu ya Dalam tanda kutip tuh Oke Ini kan bener-bener switch Ke dunia yang beda Total Kalo aku sih tipikal Orang yang gak bosenan sih Ci Jadi kalo pun ngelakuin sesuatu tuh Ngelakuin 100% Kalo aku udah pilih ini Ya aku harus fight Totalitas ya Totalitas Maksudnya kalo aku udah pilih ini ini Kecuali kalo aku masih ragu-ragu Aku gak mau ambil Ibaratnya gitu sih Ci Kayak ini kan juga Maksudnya sama dorongan keluarga juga kan Udah aku kan juga Di asuransi Ci Jadi Apa Ada Apa Asuransi jiwa sama Insurance travel Kalo sumpah mau ada orang Mau Apa pergi-pergi gitu-gitu kan Jadi kan lumayan tuh Walaupun aku di rumah Aku masih bisa Side job ya Iya bener Gitu-gitu Kan cuma online kan Kita cuma ketemu sama orang Ibaratnya Kan sekarang kesehatan penting gitu loh Ibaratnya Ci Iya bener jadi itu masih Sampai jumpa 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 Terima kasih.